Ya, selanjutnya polisi tertibkan sarang judi dan warung remang-remang yang jadi sarang prostitusi di Riau. Penertiban ini demi menjaga kondisitas ibadah selama bulan suci Ramadan. Satu persatu kios yang ada di belakang Pasar Dayang Suri, Jalan Sudirman, Kota Tembilahan, Koopaten Kuantan, Indra Giri Hilir Riau ini jadi sasaran razia. Tim gabungan pemerintah Koopaten Indra Giri Hilir bersama TNI Polri, sengaja merazia agar selama Ramadan keluarga fokus ibadah. Terkuak ratusan kios yang sebelumnya jadi sentra penjualan barang bekas, berubah jadi sarang judi dan prostitusi, serta peredaran narkoba. Setelah dilakukan pembongkaran para pemilik warung justru kabur, tapi ada juga yang bertahan. Para penyewa protes, lataran sudah membayar tuang 5 juta per bulan ke pemilik warung. Ya, tidak ada tempat dengan saya. Tapi kalau diberjualan, saya akan siapkan tempat oleh pemerintah menganggung diri itu. Tapi kalau remang-remang ini jangan kan di darat, di laut pun saya tak kasih izin. Di Makassar, Sulawesi Selatan, aparat polsek rapucini kota Makassar memubarkan empat pemuda yang tersidup tengah pesta miras, beserta belasan remaja. Di TKP, polisi mengamankan botol kosong sisa minuman keras, serta 13 unit kendaraan sepeda motor tanpa kelengkapan surat-surat kendaraan, dan menggunakan kenalpot bro. Umumnya mereka yang diamankan ini berasal dari luar kota Makassar, yakni dari Kabupaten Goa serta Kabupaten Takala. Hari pertama Rabadan ini, bersama dengan Bukusur Pemerintah Rantia ini, melaksanakan kegiatan patroli lorong. Menyusuri lorong-lorong, menyesuaikan pos dan juga memantau situasi layak. Pada saat patroli, kita menemukan ada empat orang yang minum-minuman keras. Sebagai efek jerah, mereka yang terjaring dibawa ke kantor polisi untuk pembinaan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.